oke lor jumpa lagi dengan 181 Kiris nah di video kali ini kita akan membahas BME Cup pesanan dulur kita yang ada di gresik sana yuk kita deketin yuk kita mulai dari atas habis dulu untuk master rem kita pakai standart kemudian gas kita pakai gas kontan daytona habis gitu setir kita pakai merek Pacific setemnya pakai merek Durantza untuk rem belakang pakai handle rumah handle beserta kabel remnya kita pakai Yamaha Mio lur nah 181 nya kita tempelin disitu untuk lampunya kita selalu pakai LED ini mereknya RT dealer terang banget dan kita tidak pakai api untuk berikutnya kita masuk di kaki-kaki depan ini kita aplikasi ini standar pakai punya supra untuk kepala babi atau kaliper remnya kita pakai standart supra juga tapi untuk piringannya kita pakai Yamaha variasi beserta tromolnya lur nah untuk jari-jari kita pakai pelangi ini kemudian pelek depan kita pakai rosi ukuran 140 ring 17 kemudian untuk banyak kita pakai primax sk01 ukurannya kemudian kita bahas lagi ke tanki BBM nya banyak sekali kemarin yang komen yang tanya tanknya di sebelah mana masih gilulur nah masuknya lewat sini kemudian full frame ini sudah isi BBM semua jadi kapasitasnya sudah 2 liter lebih kalau pada umumnya jalur BBM hanya lewat sini kemudian yang dijadikan tangki sebelah atas saja untuk kapasitasnya itu cuma 0,8 liter enggak sampai 1 liter kalau kita udah bisa muter kapasitasnya kita lebih dari 2 liter lor kemudian untuk engine atau mesin kita pakai basic Honda C100 kita pakai Honda Grand ini lor suratnya lengkap ngikut motor karena kita beli motor utuh dan kita modifikasi jadi BMX mesinnya ini masih standar untuk kenal potnya kita pendekkan supaya lebih rapi mereknya AHM kalau perkabelan seperti ini Natanya aman dari hujan kita selempit-selempitkan di situ ini holder minum jadi nanti kalau haus situ dikasih minum lor pakai botol juga bisa nah ini yang spesial banget kita aplikasi shock breaker depan yang kita pasang di belakang ini kita menggunakan shock breakernya punya Suzuki Tornado atau Suzuki Satria lama dua tak itu lor ini empuk banget mantul banget enak banget dan kalau dilihat dari jauh kelebihannya ini real BMX tapi eh fungsi dan kegunaannya masih sangat mantul banget jadi enggak kita enggak aplikasi rigid untuk mendapatkan estetika real BMX untuk konstruksi rim belakang seperti ini lor bisa dicontek monggo silahkan untuk kaki-kaki belakang tromol pakai punya Yamaha Yamaha Vega habis gitu peletnya pakai ring 17 ukurannya 160 kalau depan tadi 140 ini 160 mereknya Rossi untuk ban belakang pakai primax SK 01 juga ukurannya lor 90 per 80 yang belakang ring 17 screen attack juga seperti ini terlihat seperti Donatus lah Donator untuk sadelnya kita aplikasi punya Pacific kecil-kecil begini kelihatan spot lumayan empuk lor seperti ini yang disebelah kiri saya kira tidak ada yang perlu dibahas nah untuk kontak kita tidak pakai kontak ini hanya saklar untuk stop engine kalau on urep kalau op itu mate sebelah kiri juga demikian on hidup op mate tapi ini untuk lampu LED nah kali ini ikutin terus Ayo kita tes cekson kemudian kita tes lampunya piyai murupnya ini lor nah coba Ayo kita hidupin nah kita on dulu nah cekson dulu bayar bayar oke coba lampunya lor dinyalakan lor stabil lor oke sekarang coba dinaiki dan di test drive lor coba tumpak on dulu lor oke oke kita lihat test drive nya bagaimana coba sambil dipencet-pencet lor loh mentul mentul lor ini sudah berfungsi layaknya sepeda motor biasa malah ini lebih stabil kalau dibuat ngetril juga lebih enak lor loh loh mentul mentul lor fungsi dan kegunaannya juga dapat real estetikanya kalau pakai sok breaker depan yang pasang di belakang juga makin dapat tapi untuk harga untuk harga dan tipenya kalau yang pakai sok breaker depan dipasang di belakang ini kita ini kita namai sebagai tipe premium ini soalnya proses pengerjaannya sedikit sulit bahan juga sulit karena di pasaran yang baru sudah nggak ada jadi kita comot punya sepeda motor Suzuki Tornado terkadang kita malah beli utuh beli Suzuki Tornado kemudian kita ambil sok depannya aja lalu kita aplikasikan ke belakang seperti ini oke lor sekian dulu mungkin review kita kali ini untuk pesanan turur kita yang ada di kresik sana semoga berkenan nah untuk teman-teman yang mau contek mungkin atau juga mau pesen silahkan langsung hubungi admin di 181 kiris untuk nomor teleponnya silahkan nanti dicari di deskripsi video pasti kita kasih nomor telepon serta alamatnya